Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Sebagai kerajaan Islam yang memiliki sejarah cukup panjang Keraton Ngayogyakarta memiliki beberapa peninggalan masjid yang terbesar di wilayah daerah istimewa Yogyakarta Salah satu masjid yang cukup unik yang ada di Yogyakarta adalah Masjid Keraton Sokotunggal Masjid Keraton Sokotunggal ini terletak di Kompleks Keraton Kesultanan Yogyakarta Jalan Taman 1 No. 318 Kecamatan Keraton Yogyakarta Tepatnya di depan pintu masuk objek wisata Taman Sari Sesuai namanya, masjid ini memiliki keunikan yakni hanya memiliki satu buah sokoguru atau tiang penyangga utama Biasanya bangunan konsep Jawa disangga oleh minimal 4 batang sakaguru Menutup prasasti yang tertera pada dinding depan Masjid Keraton Sokotunggal diresmikan pada hari Rabu Pon tanggal 28 Februari oleh Seri Sultan Hamengkubwono IX Masjid ini selesai dibangun pada hari Jumat Pon tanggal 21 Rajab tahun B Ditandai dengan Chandra Sengkala Hanem Bahtrus Gunaning Janmah 392 Hijriah atau 1 September dengan Surya Sengkala Naya Narasi Anggat Tragusti 1972 Masehi Diceritakan oleh seorang saksi pembangunan masjid Keraton Sokotunggal Hajir Dikdodar Mojo Pembangunan masjid tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang ada di sekitar Taman Sari yang menginginkan sebuah masjid sebagai tempat beripada Dulu di wilayah ini tidak ada masjid Jika melakukan sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya mereka menggunakan salah satu bagian bangunan di Taman Sari yang bernama Kedung Pengantin Akhirnya dibentuklah sebuah panitia pembangunan masjid yang diketuai oleh kakak Seri Sultan Hamengkubwono IX yaitu GBPH Prabu Ningrat Karena diketuai oleh kerabat Keraton Yogyakarta proses pembangunan masjid tersebut relatif berjalan lancar Tak ayal Presiden Indonesia saat itu Soeharto juga turut memberikan bantuan pembangunan masjid Bangunan ini terdiri atas tanah seluas 900 meter persegi yang merupakan tanah pemberian Sultan Hamengkubwono IX Tidak hanya memberikan tanah beliau juga berpesan agar bangunan masjid dibuat dengan arsitektur Jawa dan beliau menunjuk R. Ngabehi Mintobudoyo yang merupakan arsitektur Keraton Yogyakarta sebagai arsitekt pembangunan masjid Keraton Sokotunggal Lebih lanjut dia menceritakan bahwa Sultan Hamengkubwono IX akhirnya memutuskan untuk memilih tanah yang saat ini digunakan sebagai tempat berdirinya bangunan masjid Di tanah ini sebelumnya dikuburkan 10 orang pejuang yang meninggal pada saat serangan umum 11 Maret 1949 Sultan Hamengkubwono IX ingin menjadikan masjid tersebut juga sebagai monumen bagi para pejuang tersebut Arsitektur bangunan masjid ini sara dengan makna Jika para jamaah duduk di ruangan masjid akan melihat 4 batang saka bentuk dan 1 batang saka guru sehingga semuanya berjumlah 5 buah Hal ini merupakan lambang negara Pancasila Saka guru merupakan lambang sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa Sokoguru yang digunakan adalah kayu jati yang berukuran 50 x 50 cm yang didatangkan dari daerah Cepu Saat ditebang, umur kayu jati tersebut telah mencapai 150 tahun sedangkan umpak atau batu penyangga tiang berasal dari petilasan Sultan Agung Hanyokrokusuma yang dahulu berkedudukan di Plaret Bantul Di masjid ini juga terdapat beragam ukiran-ukiran Ukiran ini selain dimaksud untuk menambah keindahan dan kewibawaan juga mengandung makna dan maksud tertentu Ukuran peraba berarti bumi, tanah atau kewibawaan Ukuran saton berarti menyendiri, sawiji Ukuran sorot berarti sinar cahaya matahari dan masih banyak ukiran-ukiran lain yang terdapat dalam bangunan masjid Sokotunggang Demikianlah masjid Sokotunggal bangunan masjid tua yang kaya akan makna dalam setiap sudut arsitekturnya Dengan adanya masjid ini semoga menjadikan siar Islam semakin meluas khususnya bagi para pengunjung yang datang ke dalam kawasan wisata Taman Sari Yogyakarta Amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!